Intro Halo Yudh GPP Sehatra, selamat pagi Sebelum kita dengar sharing dari Cafe Bri, kita mau angkat satu buah bujian Judulnya Waymaker Yang belum tau lagunya, kita boleh sama-sama belajar, boleh dengerin lagunya You are here, moving in our midst I worship you, I worship you You are here, working in this place I worship you, I worship you You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness My God, that is who you are You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness My God, that is who you are You are here, touching every heart I worship you, I worship you You are here, healing every heart I worship you, I worship you You are here, turning lives around I worship you, I worship you You are here, and you are making every heart I worship you, I worship you You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness My God, that is who you are You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness My God, that is who you are I worship you, I worship you You are here, healing every heart I worship you, I worship you I worship you, I worship you Halo semuanya, halo selamat pagi, happy Sunday buat kita semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Thank you buat Kak Eppen yang telah membawakan lagunya Pujiannya hari ini Luar biasa sekali, thank you Kita mau mulai ibadah kita Kita mau mulai sharing kita Nah, kita mau berdoa dulu Mari kita bersatu dalam doa Bapak, thank you buat hari ini Tuhan, thank you Tuhan, kau yang berkati kami, Tuhan Kau yang lindungi kami, Tuhan Kami akhirnya percaya, Tuhan Firman-Mu Yang sebentar akan Febri bagikan Bisa diterima dengan baik, Tuhan Bisa Febri sampaikan juga Dengan cara yang tepat, Tuhan Kau yang berkati Febri, Tuhan Apa yang Febri sampaikan Febri percaya, Tuhan Itu semua daripada-Mu, Tuhan Kau yang pakai Febri, Tuhan Untuk menyampaikannya Tuhan, kami juga mau berdoa Untuk teman-teman kami yang mendengar, Tuhan Kau juga berikan mereka hikmat Untuk mereka bisa menangkap, Tuhan Setiap firman yang Mereka dengar Dan mereka bisa mempraktekannya Di kehidupan mereka Kami akan percaya, Tuhan Rokurusmu bekerja Kepada kami Dalam nama nakmu Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah Kalau ditanya Apa yang terpenting Dalam hidup kakak Untuk tema kita hari ini Kakak sih Mengambil judulnya Hidup mengandalkan Tuhan Nah Kalau ditanya yang terpenting Menurut kakak Bisa mengandalkan Tuhan Di dalam hidup kakak Setiap hari Sesuai apa yang Tuhan mau Itu yang terpenting Karena siapa yang kita andalkan Dalam hidup kita Ketika kita butuh sesuatu Kita akan mencari dia gitu Kayak Contoh kecil lagi nih Kita mengandalkan orang tua kita Pasti ada apa-apa Kita lari ke orang tua kita Kita butuh Apapun Kita mencari mereka Nah Sebaliknya juga Kita harus mengandalkan Tuhan juga Seperti kita mengandalkan orang tua kita tadi Karena Ya Kita udah ada orang tua yang Kita bisa andalkan Tapi kita juga butuh Tuhan Karena orang tua kita pun Butuh Tuhan untuk Mereka andalkan Sebaliknya juga kita Kita juga membutuhkan Tuhan Untuk Kita ada Butuh sesuatu Kita carinya Tuhan Kita minta bantunya sama Tuhan Karena Ya dia sumber gitu kan Makanya Kita mau Kita juga punya keintiman sama Tuhan Hari demi hari Setiap hari-hari-hari kita Kita ada Bisa mengandalkan Tuhan Karena Ada di Yeremia 17 Ayat 7 Teman-teman boleh catat ya Buat bisa diingat lagi Bisa dibaca ulang lagi nanti Pas lagi keadaan santai Nah ayatnya begini Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh Harapannya kepada Tuhan Nah Tuhan juga bilang Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Nah Kita Tuhan mau Kita setiap hari Apapun Besar kecil masalah kita Kebutuhan kita Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan Dan Kita juga taruh harapan kita ke depan Untuk jangka panjang Apa yang kita mau nanti Kepada Tuhan Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang senang ketika Anak-anaknya kita sebagai anaknya Mengandalkan dia gitu Sama dengan seperti orang tua kita Orang tua kita Sebenarnya senang ketika kita mengandalkan mereka Karena Kalau kita lebih mengandalkan orang lain Contohnya kita Kita punya orang tua Terus kita minta bantuan ke orang tua Orang Ke orang tua teman kita setiap hari Pasti orang tua kita juga akan marah Pasti akan bilang Eh Aku ini orang tua kamu Kamu minta apa-apa ke saya Nah Tuhan juga begitu Karena dia adalah pencipta kita Dia juga mau Kita sebagai anaknya Kita sebagai ciptaannya Kita selalu mengandalkan dia Hari demi hari Menit demi menit Kapanpun apapun Kita harus mengandalkan dia Tanya dia Begitu Karena kita di saat Menjalani hidup Kita kayak Kita punya masalah Kita punya Ketakutan Kita punya Permintaan Keinginan Kita mau datang ke siapa gitu Kalau kita datang ke manusia lagi Pasti kita akan kecewa Apapun masalahnya Kita datang sama Tuhan Karena Tuhan adalah sumber Karena kita gak mungkin Lari kemana-mana lagi Makanya kita Harus Fokus Sama Tuhan Hari demi hari Melalui saat Kita harus tetap komunikasi Karena komunikasi Gak hanya lewat doa kan Jadi Gak hanya di jam-jam doa Kayak kita Doa makan Doa mau tidur Bangun tidur Gak seperti itu Jadi Pada saat kita di jalan Atau saat kita lagi apapun Kita bisa kayak berdoa Tapi Dalam keadaan Bukan seperti sikap berdoa gitu Jadi kita Langsung ngomong aja Dalam hati Atau Kita ucapkan pelan Sesuatu Sesuatu itu Kepada Tuhan Karena Kalau Kalau kita Mengandalkan diri Kita sendiri Kita akan capek gitu Karena Kita manusia Adalah ciptaan Kita adalah Anaknya Jadi kita gak bisa Mengandalkan diri sendiri Kekuatan apapun yang kita punya Kita gak akan mampu Melewati hari-hari kita Dengan kekuatan kita sendiri Mau kita Orang yang ranking di kelas Selalu Juara satu Selalu Orang yang Mungkin Paling ganteng Paling cantik Apapun itu yang kita punya Kita gak bisa Andalkan itu selalu Karena Kita gak bisa Dengan kekuatan kita sendiri Menjalani hidup kita Untuk kita bisa Berjalan dengan 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 baik-baik aja Itu gak bisa pasti Karena Ada saatnya kita jatuh Ada saatnya kita lemah Nah disitulah kekuatan Yang dibutuhkan itu Dari Tuhan Dari sang pencipta kita Disitulah saatnya Kita Berdiri lagi Dengan kekuatan Tuhan Karena tanpa kekuatan Tuhan Kita bisa jatuh Kita karena Hanya dekat Tuhan saja Kita Bisa Bangkit lagi gitu Makanya disini Kakak mau Mengajak kita Sama-sama Untuk kita bisa Mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita gak mau Kita mengandalkan Kekayaan kita Kita gak mau Jangan sampai Mengandalkan Kepandaian kita Kita jangan sampai Mengandalkan Pengalaman kita Yang kita pikir Wah pengalaman gue Lebih hebat Kita gak bisa mengandalkan Oh Kita punya jabatan Contohnya Kita menjadi ketua kelas Di sekolah Atau kita Yang dipercaya guru Di dalam kelas Atau di sekolah Kita gak bisa Andalkan itu Karena Apapun ceritanya Ketika kita mengandalkan Kekuatan sendiri Kita akan jatuh Sangat besar Kemungkinannya kita Bisa jatuh Jadi Kembali Disini kakak Mau ngajak kita Supaya Tetap andalkan Tuhan Disini kakak juga Mau mengajak Supaya kita Percaya kepada Tuhan Dengan segenap hati kita Ada di ayat Amsal 3 ayat 5 Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan janganlah Bersandar kepada Pengertianmu sendiri Nah Kita Mungkin Orang yang pintar Kita mungkin orang yang dewasa Jadi Kita menjalani hidup kita Dengan pengertian yang kita tahu Pengalaman yang kita punya Jadi Ketika kita Selalu mengandalkan Apa yang kita bisa Apa yang kita tahu Dan kepandain kita tadi Kita lama-kelamaan Jadi Melupakan Tuhan Disitu Kita Mulai lupa Kalau Tuhan adalah sumber Tuhan adalah sumber Kekuatan Kepintaran kita semua Oke kita pintar Tapi ya Tuhan yang memberi Oke kita bisa lebih dewasa Dari teman-teman kita yang lain Tapi Itu sebenarnya dari Tuhan Tapi ketika kita Mulai melupakan Kalau itu semua dari Tuhan Jadi kita hanya Mengandalkan Oh itu kepintaran Karena aku rajin Karena aku rajin belajar Oh aku dewasa Karena Aku mau ngobrol Sama orang yang lebih dewasa Sehingga Aku bisa menjadi orang yang lebih dewasa Nah Kalau semuanya Karena aku Karena aku Aku yang belajar Aku yang capek Kita jadi lupa Sama sumbernya Makanya Kita harus Tetap Sama Tuhan Kita jangan sampai Kelupa Jangan sampai lupa Kalau dialah segalanya Dia sumber dari semua yang kita bisa Supaya kita Ketika kita lemah Kita bisa dikuatkan lagi Sama Tuhan Kita bisa tahu Ketika kita lemah Kita datang ke siapa Kayak tadi Di awal kakak bilang Ketika kita butuh duit Contohnya kita masih sekolah Ketika kita butuh duit Untuk beli buku Untuk beli baju Sepatu Kita datangnya ke siapa Karena kita gak mungkin datang ke Orang tuanya Teman kita Kan Kita kan gak mungkin bilang Om Saya mau beli sepatu Om saya mau beli makan Ini kan gak mungkin Nah Kita ada orang tua kita Nah Disitulah kita minta Sama dia Pak mah Minta uang Mau beli sepatu Mau beli buku Nah Kita juga seperti itu Sama Tuhan Kita dalam doa kita Kita datang Tuhan Besok mau Ujian nih Aku mau belajar Berkati Berikan aku hikmat Supaya aku bisa Menguasai pelajaran Yang Yang besok diujikan Supaya aku bisa Menyelesaikan Pekerja Supaya aku bisa Mengerjakan tugas itu Atau Ujian itu Dengan Dengan baik Hasilnya Seperti itu Jadi Kita disini gak mau Mengandalkan diri sendiri Kita mau mengandalkan Tuhan Untuk segala hal Dan ketika kita Mau merencanakan Masa depan kita Mungkin yang sekarang Mulai SMA Yang udah SMA Dia Kita mulai mau Oh nanti mau kuliah Mau kuliah kemana Kalau mau langsung kerja Oh iya Beres SMA Aku mau kerja Kerja kemana Nah Kita Pasti udah banyak Merencanakan semuanya Kedepannya Bahkan nanti Kalau udah kuliah Mau kerjanya dimana Kalau udah kerja Mau sampai jabatannya Seperti apa Di perusahaan itu Atau mau jadi pengusaha Mau pengusaha Seperti apa Kita pasti sudah Mulai merencanakan Itu semua Tapi Jangan sampai Kita Kelupaan Kalau kita adalah Rancangan Tuhan Kita adalah Ciptaan Tuhan Tuhan punya rencana Untuk kita Apa yang kita harus Lakukan Makanya Disini kita harus Selalu connect Sama Tuhan Sama pencipta kita Tuhan dan Bapak kita Karena dia yang tahu Kita Kita mau dibawa Kemana Kita mau Diarahkan Tuhan Kemana Suatu saat Karena Tuhan sudah punya Gambaran untuk kita Semua Jadi kita harus Tanya dia Tuhan Sebenarnya Talentaku Apa yang Tuhan Beri Nah kita harus Cari apa yang Tuhan mau Jadi Supaya Apa yang kita Kerjakan Kita lakukan Yang kita Pilih Sesuai yang Tuhan mau Supaya kita Tidak capek Untuk Ternyata yang kita Lakukan ini Bukan yang Tuhan Mau Jadi kita Merencanakan Sesuatu yang Yang sia-sia Nantinya Nah Kakak juga Mau ngambil Ayat dari Kita lumayan banyak Ayat ya Hari ini Jadi Untuk teman-teman Boleh Dicatat Supaya Tidak Lupa Nah Ayat kita Selanjutnya Ada Yesaya 55 Ayat 8 Sebab Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Nah Disini Yesaya 55 Ayat 8 Mengatakan Kalau Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Nah Kita Banyak Merancangkan Sesuatu Jangan sampai Rancangan kita itu Bukan Seperti Rancangannya Tuhan Yang sudah Dirancangkan Untuk kita Jadi Makanya tadi Kakak bilang Kita harus Menanyakan Sama Tuhan Tuhan Apa Rancangannya Tuhan Untukku Yang aku harus Lakukan Kedepannya Tuhan Mau jadikan aku Apa sih Kedepannya Nah itu kita perlu Tanya sama Tuhan Makanya Kita butuh Hidup Selalu Mengandalkan Tuhan Tadi Makanya Kita jangan sampai Miskomunikasi Kita jangan sampai Lalai Lupa sama Tuhan Supaya kita Nggak mengandalkan Diri kita sendiri Karena Kita Jangan Jadi capek Gitu Contohnya ada di Alkitab juga Bangsa Israel Yang Mereka Berkeliling Mereka Dari Dari Mesir Mau Ketanah Perjanjian Selama 40 tahun Berjalan Kaki Itu Ditempunya Sangat lama Padahal Kalau sekarang Kita tahu Menempu itu Sebenarnya Hanya butuh Beberapa hari Saja Tapi Waktu itu Bangsa Israel Menempu itu Bertahun-tahun 40 tahun Lamanya Padahal Jaraknya itu Pendek Itu karena Bangsa Israel Pada saat itu Keras kepala Mereka Tidak Mengandalkan Tuhan Tuhan sudah berkati Mereka Mereka Lupa Mereka Merasa Tuhan Tidak Memberkati Mereka Kita juga Seperti itu Kalau kita Mengandalkan Diri kita Jadi Berkat itu Semua Yang kita Pikir Itu Semua Adalah Dari Kekuatan Kita Sendiri Karena Kita Jadi Kita lupakan Lagi Tuhan Jadi Kita Lari Dari Rancangan Tuhan Ketika kita Lari Dari Rancangan Tuhan Contohnya Kayak Bangsa Israel Tadi Harusnya Cuman Beberapa Hari Mungkin Beberapa Minggu Tapi Karena Keras kepala Mereka Mereka Tidak Mengandalkan Tuhan Mereka Jadi 40 Tahun Menjalaninya Nah Kita Tidak Tidak Mau Waktu Kita Habis Menjalankan Sesuatu Yang sia-sia Makanya Kita Jangan Sampai Mengandalkan Diri Sendiri Itu Nah Ayat Selanjutnya Yesaya 17 Ayat 5 Beginilah Firman Tuhan Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Manusia Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Dan Yang Hatinya Menjauh Daripada Tuhan Ayat ini Memperjelas Lagi Kalau Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Manusia Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Kalau Kita Mengandalkan Orang Lain Siapapun Dia Manusia Bahkan Diri Kita Sendiri Kita Dibilang Tuhan Terkutuk Karena Kita Akan Menjauh Dari Tuhan Ketika Kita Mengandalkan Manusia Karena Kalau Manusia Kita Anggap Sudah Bisa Membantu Kita Kita Tuhan Lagi Jadi Jatuhnya Seperti Itu Makanya Kita Tetap Harus Mengandalkan Tuhan Oke Kita Mengandalkan Tuhan Tuhan Juga Kirim Bantuannya Melalui Manusia Tapi Bukan Manusia Itu Yang Kita Cari Tapi Yang Kita Cari Itu Adalah Tuhan Jadi Biarlah Tuhan Yang Bekerja Melewat Siapa Kita Akan Diberi Kekuatan Contohnya Lewat Orang Tua Kita Karena Ketika Kita Masih Sekolah Kita Belum Mencari Uang Untuk Nafkain Diri Sendirikan Tuhan Kirimkan Berkat Kepada Orang Tua Kita Dari Pekerjaan Orang Tua Kita Sehingga Mereka Mendapatkan Uang Tuhan Memberikan Mereka Kepintaran Supaya Mereka Juga Bisa Mendidik Kita Di Rumah Memberi Makanan Kita Yang Sehat Nah Dari Situlah Berkat Yang Tuhan Kirim Oke Itu Kan Dari Manusia Juga Tapi Kita Mengandalkannya Ketuhan Tuhan Yang Pakai Orang Orang Sekitar Kita Menjadi Saluran Berkat Untuk Kita Dan Kita Pun Dipakai Tuhan Menjadi Kakak Mau Ngajak Kita Sama Sama Kakak Juga Masih Belajar Masih Harus Tetap Fokus Bisa Ngandalin Tuhan Di Dalam Hidup Kakak Kakak Juga Mau Teman Teman Bisa Fokus Sama Tuhan Untuk Untuk Tanya Tuhan Apa Yang Tuhan Mau Kita Lakukan Kedepannya Apalagi Umur Umur Kita Umur Teman Teman Yang SMP Yang SMA Sudah Harus Menemukan Apa Yang Tuhan Mau Supaya Ketika Kalian Kuliah Kalian Gak Kuliah Yang Salah Jurusan Kalian Kalian Bisa Kuliah Sesuai Yang Tuhan Mau Apa Yang Kalian Lakukan Kedepannya Supaya Tidak Sia Seperti Bangsa Israel Yang Berkeliling Selama 40 Tahun Lamanya Yang Sebenarnya Harus Bisa Ditempu Hanya Beberapa Hari Atau Minggu Saja Begitu Paling Dari Kakak Sedikit Renungannya Yang Yang Penting Kita Andalkan Tuhan Jangan Lupa Kalau Tuhan Adalah Segalanya Tuhan Yang Mencukupkan Semuanya Tanpa Dia Kita Gak Jadi Apa Apa Kita Gak Bisa Ngapa Ngapain Karena Dia Sumber Segalanya Oke Sekian Mungkin Sharing Dari Kakak Kita Mau Tutup Dalam Doa Bapak Thank you Terima Kasih Buat Sharing Hari Ini Kami Mau Tuhan Untuk Hidup Selalu Mengandalkan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kami Hari Demi Hari Tuhan Kau Yang Ingatkan Kami Tuhan Ketika Kami Mulai Mengandalkan Diri Kami Ketika Kami Mulai Mengandalkan Manusia Untuk Menjadi Sumber Kekuatan Kami 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 Lemah Tanpamu Tuhan Kami Mau Rok Kudus Semu Yang Selalu Memberikan Penghiburan Kekuatan Kepada Kami Ketika Kami Lemah Ketika Kami Jatuh Kami Tidak Sendirian Kau Yang Rokudus Semu Yang Ada Bersama Kami Yang Selalu Menguatkan Kami Yang Selalu Bisa Kami Andalkan Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Firman Mu Bisa Menjadi Remah Di Setiap Hari Menjadi Perenungan Kami Setiap Hari Dimanapun Kami Berada Hanya Engkau Selalu Yang Kami Andalkan Di Dalam Hidup Kami Thank you Tuhan Kami Moserahkan Sekolah Kami Sekolah Teman Kami Kau Yang Berikan Mereka Kepintaran Mereka Hikmat Kau Yang Cukupkan Kebutuhan Mereka Tuhan Melalui Orang Tua Mereka Kau Berkati Orang Tuanya Pekerjaannya Kesehatannya Dimanapun Mereka Berada Tuhan Yang Pimpin Dan Sertai Mereka Thank you Tuhan Terima Kasih Buat Ibadah Kami Hari Ini Kami 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 Percaya Rok Kudus Ada Bersama Kami Amin Thank you Semuanya Kami 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 selamat menikmati selamat menikmati